selamat menikmati mempererat tali kekeluargaan antara anggota PMR dan misi saya yaitu ingin mengharumkan nama baik SMA Negeri Satu Tempuran dengan cara meraih prestasi-prestasi dan kemampuan kita dalam keterampilan dan mempererat tali kekeluargaannya dengan cara saling berkomunikasi dan tidak membeda-bedakan antara anggota atau teman harapan saya menjadi ketua PMR yaitu ingin menjaga kekompakan karena di dalam kekompakan pasti ada yang namanya keberhasilan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misi saya menambah kekompakan menambah kekompakan antara anggota assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rabi Ahmad Pauji dari kelas 11 ipat 3 motto hidup saya yaitu jangan pernah mendengarkan kata-kata atau omongan dari orang lain misi saya yaitu menjadikan ekstra kulikuler PMR SMAN 1 tempuran menjadi lebih tangguh tumbuh berkembang dan adanya perubahan yang lebih baik kemudian misi saya meningkatkan kedisiplinan menciptakan kinerja yang lebih baik bekerjasama dalam berbagai hal lainnya menjadikan PMR SMAN 1 tempuran yang eksis dan bisa menjaga nama baik sekolah harapan saya semoga ekstra kulikuler PMR ini bisa mendapatkan banyak pihak dan juga bisa mengharumkan nama baik sekolah PMR negeri 1 tempuran sekian terima kasih mohon maaf biar ada kesalahannya dohi taufiq al hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya putri Peranika Hendriani saya dari kelas 11 ipat 5 motto hidup saya adalah jika saya gagal saya akan melihat ke atas melihat banyaknya tangga-tangga yang akan membawa saya menuju kesuksesan visi saya menjadi ketua PMR menjadikan ekstra kulikuler unggulan di sekolah dengan bidang kesehatan perawatan pertolongan pertama dan lain-lain juga menciptakan anggota PMR yang baik dalam berpikir bijak dalam bertindak memiliki rasa kepedulian kreatif cerdas dan berahlak mulia yang dapat mengharumkan nama baik PMR SMA yang satu tempuran misinya berlatih dengan giat dan sungguh-sungguh disiplin dan taat terhadap peraturan yang telah dibuat bertanggung jawab dengan sepenuh hati merangkul keseluruhan anggota PMR meningkatkan kesolidaritasan dan rasa empati terhadap sesama menjaga nama baik organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah dan aktif dalam mengikuti perlombaan nah untuk kesan, pesan, dan harapan saya hal yang berkesan dalam mengikuti ekstra kulikuler PMR ini adalah kesolidaritasannya dan rasa kekeluarganya menjadi bagian dari anggota PMR saya menjadi merasa benar-benar mempunyai keluarga kedua setelah keluarga di rumah saya sangat senang mempunyai teman-teman yang peduli terhadap sesama dan bisa membantu misalnya ada salah satu dari kita yang butuh bantuan atau minta solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kita lagi ada masalah antara anggota jadi kita tuh sama-sama buat menyelesaikannya kalau ada yang don't saling disupport itu dikasih semangat harapan saya saya sangat berharap kita semua bisa menanamkan jiwa kepala merahan dan tetap menjaga budaya tolong menolong tanpa pamlih tanpa melihat yang ditolongnya itu siapa jadi kita menolong tuh dengan ikhlas mau di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah di lingkungan masyarakat sekitar kalau kita bisa bantu ya kita bantu sehingga kita bisa membawa nama baik organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah dan kita semua akan bangga menjadi anggota PMR sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fitri Handrayani dari kelas 11 IP3 moto hidup saya selalu menjadi diri sendiri tidak peduli apapun yang mereka katakan dan tidak akan pernah menjadi orang lain meskipun mereka terlihat lebih baik visi saya yaitu menjadikan PMR SMA Negeri 1 Tempuran menjadi ekstra kulikuler yang lebih aktif dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah dan meningkatkan sikap saling peduli serta tidak memutihkan diri sendiri di setiap anggota misi saya yang pertama yaitu aktif dalam mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah kedua berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah ketiga menumbuhkan rasa kepedulian di antara anggota dengan berbagi masalah yang dialami masing-masing anggota dan kemudian mencari solusinya bersama dan yang keempat yaitu tidak membeda-bedakan anggota baik berdasarkan kemampuan fisik ataupun sikapnya harapan saya semoga siapapun yang kalian pilih dia mampu bertanggung jawab dan mampu mengembangkan PMR SMA Negeri 1 Tempuran menjadi PMR yang lebih berprestasi lagi dari sebelumnya dan pesan saya kepada semuanya jangan pernah mempentingkan diri sendiri dan jangan pernah merasa lebih rendah dari anggota lain karena jika sikap dan rasa ini muncul di anggota kalian itu akan membuat anggota kalian tidak kompak dan bahkan terpecah belah terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan nama saya Wina Nukiani Jopak saya dari kelas 11 di pas 1 hormatnya hidup saya yaitu tetap fokus pada tujuan diri sendiri tanpa menengarkan celahan dari orang lain visi misi saya menjadi ketua atau wakil ketua PMR SMA Negeri 1 Tempuran yaitu visi saya ingin menjadikan ekstra kulituler PMR SMA Negeri 1 Tempuran menjadi ekstra kulituler yang lebih baik dan lebih unggul dalam kedisiplinan kesopanan maupun kesolidaritasan antar anggota nah dengan misi saya yaitu yang pertama lebih mendisiplinkan waktu dengan membuat jadwal di setiap kegiatannya berlatih dengan bersungguh-sungguh mendorong anggota untuk lebih aktif dalam menyalurkan bakat kemampuannya menjaga nama baik PMR baik di dalam maupun di luar nah itu visi misi saya semoga apa yang kalian pilih itu yang terbaik bagi PMR dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya mengkomo anak-anak yang hidup dalam hati selamat menikmati